Hai semua apa kabar semuanya semoga baik-baik saja ya di saat pake blub ini semoga dalam keadaan sehat walafiat bagi yang pertama kali datang di channel kami selamat datang dan kita sekarang ada di laden sentral ini suasananya sepi biasanya kalau malam minggu hari ini hari Sabtu tanggal 25 hari puasa kedua sepinya minta apun biasanya di belakang saya itu taksinya banyak bener tapi kosong melompok di cuman ada tiga empat mobil disitu tadi juga di tren juga ada ikuti video selanjutnya jangan lupa tombol subscribe dan komentar jika kalian ada pertanyaan tulis komentar di bawah minggu lalu ada peraturan baru jadi tanggal 11 Mei bulan depan itu sekolah SD itu sudah bisa masuk terus dilarang satu kelas penuh gitu dilarang jadi peraturannya harus setengah setengah dari kapasitas biasanya jadi ada yang peraturannya ada yang masuk pagi ada yang masuk siang karena itu masih diperdebatkan tapi mulai tanggal 11 masuk dan lainnya untuk konser yang besar atau hari Senin nanti hari Senin depan ini kan hari Sabtu beberapa hari lagi dua hari lagi itu kan koningnya sudah selesai biasanya orang Belanda itu semua merayakan di jalan pakai festival itu tidak boleh perayaan besar seperti konser itu sampai September nanti tidak boleh jadi mesti stop dulu kumpul-kumpul untuk orang banyak itu enggak boleh jadi gimana perkembangan lockdown eh intelektual lockdown di Belanda kita ikuti ya di video ini ayo kita ikuti terus ini di stasiun juga harus diberi ini diberi tanda harus setengah bahan satu setengah meter wajib ya karena sampai nanti tanggal 20 disini masih intelligent lockdown artinya ini masih sepi central stasiunnya artinya ya kita restoran masih tutup terus pertemuan yang besar banyak orang juga enggak boleh ini peringatannya harus ditutup itu toko semua sudah tutup nanti sampai tanggal 20 Mei bulan depan nah biasanya sini banyak orang ngumpul untuk ke bertemu atau nunggu sahabat atau temen atau keluarga ini ruang tunggu udah enggak boleh lagi sudah dilarang sepi toko-toko juga banyak yang tutup jadi banyak garis batas sepurku dateng sementara ini yang ada cuman kereta stop train ini suasana di dalam kereta ini kalau duduk mesti satu bangku itu satu orang jadi enggak boleh berdesak-desakan terus keretanya cuma satu jam dua kali yang biasanya setiap lima atau sepuluh menit sekarang cuma dua kali satu jam itu pun stop train stop train itu apa stop train itu setiap kota jadi turun kalau biasanya aku kan ambil yang intercity itu yang kereta cepat gitu tiga kota baru turun sekarang setiap kota hatinya itu berhenti di setiap kota jadi makin lama perjalanannya kalau saya membuat teman itu jadi saya membuat pangsa dengan itu sangat baik ya apa yang telah kamu buat? saya memikir diri Jokh saya ingin pakai seakan tidak ada sekarang itu masih lebih baik ya untuk masuk ke tokoh karena harus dibatasikan di tokohnya orang yang masuk jadi mesti antri Oh sebelum ambil kerja sebelum belanja mesti di disinfektan dulu jadi ini bisa garis merah itu harus jarak 1 meter kita masih di belakang garis merah satu setengah meter jaraknya jadi harus dari garis merah di belakang garis merah aku belanja nilai belum aku kemarin kan mau pulang dari kerja mau ke atas terus karena ada neneknya di dalam liftnya ini kan sempit jadi aku jalan aja lewat tangga gitu karena takutnya nanti kalau ada apa-apa kan dia orang tua gitu nenek-nenek tinggal di lantai atas aku tinggal di sini sama suamaku di lantai satu terus aku pakai tangga jadi jalan saja mau cuma di lantai satu kan aku tidak pernah lantai satu kan aku pakai tangga jadi jalan aku pakai tangga jadi jalan aku pakai tangga yang sama aku pakai tangga dan jalan Tadi ada paket, paketan pesan barang pesananku sudah datang dari DHL, terus ngebel, ini kubu pegakan dari bawah kubukan, aku tahu kita tidak boleh lebih dekat dari 1,5 meter, jadinya pintunya saat kubuka gitu dia lemparin barang ini paketku ke sini. Jadi, terus dia bilang terima kasih, aku bilang terima kasih, dia bilang silahkan gitu diperiksa dulu, ya benar ini untukku, itu cara yang lucu untuk sekarang tidak boleh dekat-dekat lagi sama pengirip paket. Petugas pos masukku, ya itu untuk keamanan ya, jadi jaga-jaga jarak. Jadi itu dulu informasi dari kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian tekan tombol di bawah agar kalian tidak ketinggalan info-info yang lainnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.